Kenapa? Tadi pause, bentar Oke, benar Yang kedua namanya? Tantumu Tantumu Iya Yang ketiga namanya Al-Iltizam Iya Dari tiga ini Manteg hanya membahas ini Ini yang yak takbir film manteg Dan ini Tapi tidak Tidak semua ini Hanya Satu Namanya Lazim Bayim Dimakna Harus Biar Semakin lama Semakin Dibilang kalau orang Indonesia Bahasa politiknya mengerucut Dimana? Mengerucut Mengerucut Macam Mengerucut 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 Tapi mengerucut Macam ada yang menjambil Merucing Itu kalau bahasa politiknya Dari banyak Tambah Kecil 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 Ini Muka utafiyah Dan Iltizam Dan manteg Lebih Banyak Membahas disini Iltizam Hampir semua Abab 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 Mantik Yang dari Alat Iltizam Ini Yang nanti Akan kita Bahas Sedikit Di Masya Allah Oke Ayo 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 Faddalalatul Kownus Syai'i Bi Halatin Yelzmu Min Adley Fik Dalala Faqala Dalalatul Lafzi Ayo Dalalatul Lafzi Dalalatul Lafzi Ala Tamami Ma Wudia Al Lepz Lahu Mutabak Lita Tabu Bal Makna Kadal Al Insani Al Hayawan Natiq Faddalalatul Kownus Shai'i Bi Halatin Dalai alatul lafad Sekarang akan mula Menjelaskan tentang dalai alatul mutabakoh Apa itu dalai alatul mutabakoh? Dalai alatul lafadi ala tamami Ala Tamami Dalai alatul lafad ala tamami Maknanya Ketika ada lafad Lafad itu menunjukkan Sempurnanya makna Kata-kata tamam ini Dikritik oleh para muhashi Apa ini tamam? Makna tamam itu maknanya Lebih dari satu Ada Dibilang apa ya? Yusir Mengisyaratkan bahwasannya Dalai alatul mutabakiyah ini Harus dari lafdin murokab Tidak harus Karena itu dirubah Ala Ayni mawudi ala Ala Ayni mawudi ala Wa Allah Anta bakdol ahiyah disyamsiyah Hanya kata-kata Wa Dan fa Lima alaman dibahas Wa Allah Wa dan fa Ada La ya seh istiqmalul fa Bal alafdol istiqmalul wa La Anta la tafham Anta Anta Cuma Wa sama Fa Subhanallah Inilah level Kita punya ulama Yakni Yuna kisyur Ala Hatta Ala asgur Ala asgur Yusia Ala tamami Mawudi al Lafdu Lahu Namanya Muko Bakoh Namanya Muko Bakoh Sawah Un lafad ini Mustarokan Aumajazan Ada lafad Ada namanya Lafad Mustarok Ada lafad namanya Majaz Mustarok ini Maknanya Satu lafad Maknanya Banyak Contohnya Tadi itu Mata Apa makna mata Kulih mata ini Kulih mata air Kulih spai Semua di dalam bahasa Arab Maknanya Ain Di Melayu apa ya Kata-kata pukul Hah Apa makna pukul Pukul berapa Ini apa namanya Memukul Hah Pukul Jadi kata-kata pukul Mempunyai dua Makna Satunya menunjukkan waktu Satunya menunjukkan Untuk menunjukkan Salah satu Ketika saya Melafadkan pukul Mana makna yang saya Gerendaki Memerlukan sebuah Dibilang Faktor eksternal Bahasa Arab Cakapnya Korinah 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 itu Menentukan Salah satu Makna yang saya Maksud dari satu Lafad itu Karena tanpa Adanya Korinah itu Tidak boleh Difahami Apa maksud saya Sedangkan Lafad itu Ada Untuk Menjelaskan Makna yang Saya inginkan Bahasa itu Ada untuk Menjelaskan Karena itu Banyak orang Cakap Mustarok itu Tak ada Karena Mustarok itu Memblur Apa Memblur itu Mengkaburkan Mengaburkan Apa yang Saya inginkan Sedangkan Faedatul Luruh Itu Bayang Karena itu Ada sebuah Kamus Namanya Punyanya Ibnul Faris Mu'jam Makoyi Silu'wah Semua Makna Itu Semua Lafad Mempunyai Satu makna Selain Makna itu Adalah Masodik Dari makna Contohnya Doluma Insan itu Dolam Atau Dolum Kata-kata Dolam Yadlumu Atau Dolum Apa maknanya Ada yang Mentafsirkan Saroko Kafaro Apakah Dolim itu Kafir Apakah Dolim itu Mencuri Apakah Dolim itu Mencaci Lihat Semua Kata-kata Yang saya Sebutkan Bukan makna Dolim Akan tetapi Aplikasi Dari Biasanya Muta Kodimin Kalau Mentafsirkan Menyebutkan Misdak Tapi Muta Akhiring Ketika Mentafsirkan Menyebutkan Makna Satu Satu Makna Misdaknya Banyak Satu Makna Misdaknya Banyak Karena itu Jarang sekali Orang Ada Bahasa itu Di dalam Malafat itu Ada yang Namanya Mustarok Karena yang Namanya Mustarok Itu Dia ada Tapi Sikit Karena Istiroh itu Yunafi Maksud Lugoh Yunafi Karena Dengan Adanya Istiroh itu Maksud Tidak Akan Jelas Sedangkan Adanya Lugoh Untuk Bayan Menjelaskan Apa yang Saya Mau Kalau Lugoh Tidak Menjelaskan Akhirnya Antara Lugoh Dan Maksudnya Tidak Ada Fit And Proper Tidak 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 Ada Tanah Tidak Kesesuaian Tidak Ada Karena itu Ketika ini Mustarok Diperlukan Faktor Eksternal Korina Khorijia Untuk Menentukan Apa Maksud Saya Ketika Lafdun Mustarok Plus Korina Dalalah Mokopako Korinah Dalam Mustarok Ini Dikatakan Dia itu Korinah Muayinah Korinah Muayinah Begitu Pula Lafdun Majaz Lafdun Majazi Lafdun Majazi Dia Tidak Tidak Dia Tidak Mempunyai Makna Banyak Tetapi Makna Satu Dia Tidak Menginginkannya Diperlukan Korinah Lagi Faktor Eksternal Untuk Menjelaskan Bahwasannya Yang Melafadkan Tidak Menginginkan Makna Itu Akan Tetapi Makna Lain Yang Wade Tidak Meletakkan Lafad Itu Untuk Makna Tersebut Banyak Sekali Banyak Sekali Di Kalau di Indonesia Majaz Majaz Ada yang Namanya Majaz Hiperbola Ada yang Namanya Majaz Metafora Apalagi Banyak Sekali Hiperbola Hiperbola Itu Melebih Lebihkan Orang Ini Ilmunya Macam Ilmunya Macam Laut Itu Majaz Hiperbola Sebenarnya Eh Orang Ini Cantik Sangat Macam Miss Universe Tidak Macam Miss Universe Cuma Untuk Metafora Anta Kalau Lihat Kujiannya Orang Ahli Mantik Terlalu Banyak Metaforanya Hiperbola Terlalu Banyak Dibilang Anfasil Kutsi Alam Saya Bilang Apa Ini Saya Bilang Macam Tuhan Saja Dari Kujinya Untuk Menandakan Bahwasannya Saya Tidak Ingin Lapat Itu Sering Dimisalkan Oleh Orang Ahli Mantik Itu Seperti Dengan Singa Singa Datang Saya Tidak Ingin Menggunakan Makna Singa Hewan Tetapi Orang Pemberani Saya Harus Ada Korina Korina Itu Boleh Halia Boleh Lafria Korina Lafria Seperti Ja'al Asadun Yah Tubuh Kata-kata Yah Tubuh Menafikan Makna Asad Ini Makna Hakiki Dinafikan Tapi Dengan Adanya Yah Tubuh Dan Asad Ini Mempunyai Makna Rojulu Suja Makna Rojulu Suja Disini Hakiki Yur Mutobak Yur Dia Dia Bukan Makna Apa Namanya Maknan Marjula Dia Maknan Roj Dia Maknan Roj Hati-hati Ini Suatu Saat Anda Akan Perlukan Al-Majaz Ma'al Korinah Hakikoh Al-Majaz Ma'al Korinah Hakikoh Maknanya Jika Ada Majaz Dan Korinah Dan Angga Ingin Menafsirkan Dia Bukan Majaz Anda Perlu Korinah Lain Lihat Ya Ja'al Asadu Yachtubuh Disini Maknanya Adalah Roj Suja Untuk Menafikan Makna Roj Suja Di Kalimat Ini Anda Perlu Korinah Lain Lagi Biar So Ini Penting Sekali Kota Tajuh Yaw Mamma Bahwasannya Intinya Al-Majaz Ma'al Korinah Hakikoh Wal-Majaz Ma'al Korinah Mutobakoh Wadah Ma'udhi Allafdullahu Mutobakoh Litataw Bukil Lafdi Wal-Makna Kadalalatil Insan Ala Hayawanin Fadalalah Lihat Fadalalah Apa Contohnya Dalalatul Mutobakoh Seperti Dalalatul Insan Ala Hayawanin Maknanya Ala Majemuhil Hayawaniwan Nah Kata-kata Waw Maknanya Limut lagi Ini dan Itu Wadah Fadalalah Kata-kata Fah ini Dikritik Fah ini Karena Fah ini Di dalam Di dalam Nahu Dibilang Fah Tafri'iyah Maknanya Dia yufar Rehmakob Lahu Atau dalam Bahasa Bahasa Fikirnya Tafri'iyah Bahasa Nahu Tafsili'iyah Atau Tafsiri'iyah Sebelumnya Kan Dalalah Lafdi'iyah Wada'iyah Mutabakiyah Kan Kemudian Setelah itu Dia cakap Fadalalah Maknanya Dalalah itu Adalah Dalalah yang Sebelumnya Bukan itu Maksudnya Akan tetapi Mutlak Dalalah Fadalalah Bukan ini Akan tetapi ini Karena itu Hasiyahnya cakap Yang benar Bukan Fadalalah Tapi Wadalalah Begaduh Fadal Wow Wadih Wadih Iskalan Karena Fad itu Dia itu Tafri'iyah Makna Tafri'iyah Kadangkala Dibilang Tafsiri Kadangkala Dibilang Tafsili'iyah Dibilang Fak Fasilah Atau Fak Fasihah Fak Tafsiri'iyah Kalau orang Fikih Takapnya Tafri'iyah Akal Sikit-sikit Menyentuh Fikih Karena Fikih itu Furo Dibilang Fak Tafri'iyah Maknanya dia Dan ini Dikritik Ini bukan Fak Yang benar Tapi Wa Wa Dalalah Apa ini Dalalah Bukan ini Karena ini Juga Dalalah Karena dia Dalalah Lafdi'iyah Watiyah Al Mutobakiyah Yang dimaksud Bukan ini Akan tetapi Mutlakut Dalalah Apa itu Mutlakut Dalalah Kownu Sye'i Bihalatin Yalzamu Minal Ilmi Bihi Al-ilmu Bishaihin Akhar Dalalah Itu adalah Sesuatu Sekiranya Kalau kita Bukan Ilmi Bihi Maknanya Yastahdir Fina Naklam Sye'i Akhar Naklam Kalau kita Mengetahui Asad Maknanya Kalau kita Yastahdir Fidih Nina Lafdu'l Asad Dengan itu Nah Alam Sye'i'an Akhar Bahwasannya Lafad ini Ya Dulu Ala Hayawan Itu Kalau Dalalah Lafdi'iyah Begitu Pula Kalau kita Mengetahui Disini Akan sama Dengan Mengetahui Ini Yastahdir Minna Sye'i'an Itu Namanya Mutlakut Dahlah Aik Kownu Sye'i Bihalatin Lihat Asyik Bihalatin Yalzamu Lihat Yalzamu Minnal ilmi Bihi Aik Yalzamu Minnal ilmi Bidhalika Sye'i Fidil Kalhalah Lihat Alilmu Bishay Contohnya Al-Asad Kata-kata Asad Ini Ada Yang Menghususkan Menggunakan Lafdul Asad Untuk Menunjukkan Sebuah Hewan Lafdul Asad Ini Adalah Asyik Bihalah Maudurun Ada Ilaqoh Namanya Al-Wadud Kalau kita Mengetahui Asad Halakownihi Maudu'an Naklam Syai'an Ini Ta'rifnya Muta'akhirin Lihat Baca Di Ustaz Najib Di Didasuki Wahadat ta'rif Lilmuta'akhirin Wahadat ta'rifu Lilmuta'akhirin Wa'arrafaha Al-Mutaqaddimun Bifahmi Amrin Min Amrin Suflihat Bifahmi Amrin Min Amrin Mutakaddimun Apa itu Dalalah Fahmu Amrin Min Amrin Itu sering loh Mahwad Dalalah Fahmu Amrin Min Amrin Muta'akhirin Lah Tak selisih Ini ta'rif Yang benar Adalah Kau Nusyik Bi Halatin Yalzamu Minal Ilmi Bihi Al-ilmu Bishai'in Kenapa Ta'rifnya Muta'akhirin Lebih Afdol Daripada Ta'rifnya Mutakaddimun Silahkan Bajor Woyamdani Alat ta'rifin Woyamdani Alat ta'rifin Annaddaala Qabla Husulil Fahmi Minhu Min Fi'li Ayat Ayusamma Dalam Ala Ta'rifin Mutakaddimin Woyusamma Dalam Ala Ta'rifin Mutakaddimin Lihat Ta'riful Mutakaddimin Fahmu Amrin Min Amrin Untuk Menjadi Amr Ini Dalalah Harus Ada Unsur Faham Maknanya Harus Kita Memahami Benda Itu Baru Bisa Dia Menjadi Dalalah Lihat Menurut Muta'akhirin Kalau kita Mengetahuinya Kalau kita Mengetahuinya Tarifnya Mutakaddimin Tidak Menjadikan Untuk Menjadikan Dalalah Harus Difahami Tapi Kalau Difahami Bisa Menunjukkan Kebenda Lain Tapi Harus Difahami Contohnya Lihat Alam Semesta Walaupun Tidak Ada Yang Melihat Alam Semesta Dia Tetap Menjadi Dalil Adanya Allah Walaupun Tidak Ada Yang Faham Apakah Baru Ada Yang Faham Baru Dinamakan Dalil Walaupun Tidak Ada Yang Faham Kalau Katanya Mutakaddimin Kalau Jadi Mutakaddimin Saya Nak Cakal Terus Apa Gunanya Apa Gunanya Oke Dinamakan Dalil Sebelum Ada Yang Faham Dinamakan Dalil Apa Gunanya Apa Gunanya Dalil Kalau Tidak Ada Yang Faham 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 Sekalinya Mutakaddimin Saya Nak Cakap Dalil Itu Tidak Menjadi Dalil Kecuali Difahami Baru Dia Menjadi Dalil Agar Orang Orang Itu Berlomba Untuk Memahami Dalil Saya Ingin Menunjukkan Bahwasannya Pentingnya Memahami Dalil Akan Tidak Menjadi Sebuah Syekun Iftiraldi Dia Harus Keluar Ke Ardun Wakih Kita Fahami Baru Bisa Ini Menjadi Dalil Tapi Kalau Menurut Faham Anta Dalil Itu Cuma Sesuatu Yang Boleh Difahami Walaupun Tidak Benar-benar Difahami Jadi Menurutnya Mutakhirin Dalil Itu Dalilun Bilkuah Menurut Mutakad Mutakaddimin Bilife'el Ada Fakat Terus Apa Gunanya Ada Gunanya Kalau Ada Orang Tidak Melihat Itu Dia Masuk Raga Allah Sudah Menyediakan Dalil Sudah Menyediakan Kota Anda Tak Menggunakan Berarti Anda Masuk Raga Itu Memasukkan Orang-orang Raga Raga Faham 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 Oke Silahkan Baca Lagi Lel Mutaakhirin Bukankah Ad Dalalah Wasfun Libdan Wal Faham Wasfun Lishakhas Lihat ya Alam semesta Menunjukkan Allah Menunjukkan Ini adalah Sifatnya Alam Semesta Semesta Bukan Sifat Orang Yang Memahami Alam Semesta Lihat Alam Semesta Ini Ya Dulu Karena Itu kan Wasfun Liddal Wal Faham Wasfun Nilfahim Kenapa Ketika Anda Mendefinisikan Dalalah Anda Memasukkan Fahim Tak ada Hubungannya Fahim Di situ Yang ada Hubungannya Dengan Syek Tadi itu Syek Adal Bukan Man Yafham Minhud Dalalah Tapi Masodaroan Hud Dalalah Ayo Wahina Akhirnya Anda Menjadikan Fahim Itu Yang Mestinya Wasfun Nilfahim Menjadi Wasfun Nil Lisek Intinya Dijawab oleh Mutakwati Min Anda Tak Paham Fahmu Amrin Min Amrin Anda Cuma Memahami Ini Tapi Fahmu Amrin Ini Ada Mutalik Bukankah Fahmu Amrin Itu Jumlah Guiru Mufidah Betul Apa Fahmu Amrin Jumlahnya Guiru Mufidah Untuk Memahami Ini Ada Mutalik Fahmu Amrin Min Amrin Lihat Baca Ujibah Bikankah Fahmu Amrin Min Amrin Murokkab Betul Betul Kalau Orang Nahu Cakap Ini Mutada Dan Khabar Khabarnya Ada Yang Cakap Min Amrin Ini Khabar Ada Yang Cakap Kain Atau Mustakir Yang Penting Ini Murokkab Jangan Anda Ketika Melihat Murokkab Hanya Melihat Satu Josuk Saja Anda Harus Melihat Secara Sempurna Ayo Amrukkab 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 Dimakna Anad Dalalah Hwa Kownu Amrin Kownu Amrin Yufhamu Minhu Bilfi'il Amrukkab Hata Hwa Maknanya Dalalah Itu Amr Ini Yufhamu Minhu Apa Amrukkab Yufhamu Minhu Bilfi'il Amrukkab Hata Hwa Hwa Amrukkab Dan Dan Dari Sini Kita Mengetahui Yang Difahami Darinya Perkala Lain Hwa Amrukkab Ayo Yang Itasofa Gheruhu Gheruhu Amridal Hwa Al-Fahmu Ayo Fahmu Di Amrin Aikau Fahiman Lahu Maknanya Kownu Amrin Akhor Fahiman Di Amridal Bukan Fahim Itu Dari Amridal Lihat Hata Munakos Satu Mustawa Ali Mustawa Ali Mungakos Dari Fahmu Amrin Dari Fahmu Amrin Min Amrin Bisa Anda Ini Cuma Memahami Fahmu Amrin Saja Anda Tak Faham Min Amrin Kenapa Macam Itu Anda Harus Ketika Memahami Takrif Jangan Setengah Setengah Tapi Anda Harus Memahami Secara Sempurna Fahmu Amrin Min Amrin Aik Maknanya Amrin Yang Kedua Itu Difahami Dari Amrun Afor Fahmu Amrin Min Amrin Amrin Itu Adalah Al Amrudal Amrin Yang Pertama Adalah Amrin Yang Heng Amrin Amrin Ind Langsung Bilegi dari awal Wah Muta akhirin apa air kiratnya dan bagaimana jawabannya Maknanya Muson Dasuki disini hanya menjawab Hanya menjawab permasalahan wasfun faham untuk dar Tidak menjawab yang pertama bahwasannya Adalil itu la buddha anyakuna bil fi'il la bil kuwa Mula alam itu mungkin pendapat-pendapat mereka Itu mungkin pendapat mereka bahwasannya Selama daril itu tidak difahami Saya tak cakap itu adalah sebuah dalil Jadi maknanya apa ya Apakah dia fi'alami nafsil amr dia dalil Sampai dikatakan dia dalil Atau ki'nafsil amr la buddha anyakusilal wakih Adaya bunga dalilan Wadih Abdul Karim Penat Oke Wal wadha jahlu she'i bi'izai akor Dan wadha itu apa? Jahlu she'i bi'izai akor Ini wadha Wadhiyah Sawa'un wadiyah laftiyah Atau wadiyah wairul Wadha itu jahlu she'i bi'izai akor Jahlu asad bi'izai Hayawan mustaris Hayawan mustaris Jahlu Sainport Bi'izai maknan mu'ayyan Jahlu traffic Bi'izai maknan mu'ayyan Ada semacam iroda disitu Ada semacam iroda Hayawan jahlu Kata-kata jahlu itu Ada fi'il Bukankah dia itu masdar Ja'la ya jahlu Ja'lan Bukankah jahlu itu masdar Dan masdar ya turu alal fi'il Betul apa tak Wal fi'il Joksof Wal fi'il Wal arak layakumu Harus ada jahil Ja'l ya dulu ala Ja'il Dan ja'il harus mempunyai iroda Harus mempunyai iroda Dan wajalu jahil Ya wajalu jahil Hayawan Ja'lu bukan juhlu Kalau juhlu itu kepek Apa Kepek itu hewan yang kecil Kayak kumbang Tapi kalau di mak anu Baunya tak sedap Walang sange Nah barang Melayu cakapnya Apa Tengah ngau Kecil macam ini Nanti kalau kita bunuh Baunya tak jam Kesing Kalau bahasa kalian tanya Kesing Kesing Ya kesing Bahasa Jawa nya kepek Sampai bahasa Lebih kerangnya Walang sangit Walwa'adu Ja'lu syai'i Bi'iza'i akhar Bi'haythu Iza fuhimal Awwal fuhimah Rani Ayu Wadalalatuhu Ala juz'ihi Wadalalatuhu Ala juz'ihi Ay juz'il Ma'nal Mauduhu Lahu Ala juz'il Ma'nal Mauduhu Ilahu Tatum Wadalatuhu 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 Dan dalalatullafat ala juz'il Ma'nal Mauduhu Lahu Dinamakan dalalat Tatum Tatum Muniyah Seperti dalalatuhu Insan Alal hayawan Awin Salah satunya Bukan dalalatuhu Hayawan Natik Atau Awin Natik Likonil juz'u Fidimnil Ma'nal Mauduhu Ilahu Ini adalah Kenapa dinamakan Dalalatuhu Mun Kenapa dalalatullafat ala juz'il Makna dinamakan Dalalat Tatum Karena juz'u Fidimnil Kul Karena fitimnil Kul Dinamakan Dia dalalat Tatum Ayo Kadalalatil Insan Alal hayawan Awin Wadalatuhu Alal Kharij Anil Mauduhu Ilahu Iltizam Dalalat Iltizam Likonil Kharij Laziman Lil Mauduhu Ilahu Kadalalatil Insan Alak Kabilil Ilmi Wason Atil Kitabah Ada pun dalalatuh Tushyid Bukan ala Mahu Wamauduhu Lahu Tapi ala Syai'in Kharij Lahu Sesuatu Yang diluar Dari makna tersebut Akan tetapi Yang diluar ini Dia macam Lazim Apa lazim itu Lazim apa Lazim Melekat Yang diluar ini Kalau kita faham ini Kita faham itu Tapi makna yang diluar ini Dia bukan Tidak ada Di definisi Lafet tersebut Akan tetapi Kalau kita faham Lafet ini Kita faham Lafet Yang ada di luar Itu namanya Il-Dizam Lazim Lil Makna Lemuduh Ilahu Kadalalatil Insan Alak Kabilil Ilmi Wason Atil Kitabah Kalau kita melihat Insan Maknanya adalah Al-Hayawan Natik Dari Hayawan Natik ini Tidak ada Lafet Kabilul Ilmi Wason Atil Kitabah Kabil ini Boleh Pandai Sonatil Kitabah Boleh Menulis Tidak ada Dari definisi Insan Itu Salah satu Dari dua Lafet ini Tidak ada Kabilul Ilim Atau Sonatil Kitabah Akan tetapi Kalau kita Faham Insan Kita boleh Faham Kabilul Ilmi Wason Atil Kitabah Tidak ada Tidak ada Dalam Makna Insan Akan tetapi Dia melekat Dalam Makna Insan Hakadah Apa Hakadah Wako'afi Kutubil Kom Ini namanya Kalimat Tauti Ahlil Hilaf Tauti Ahlil Hilaf Maknanya Habis ini Saya tak setuju Hakadah Wako'afi Kutubil Kom Maknanya Setelah ini Saya akan Menunjukkan Pendapat saya Yang bertentangan Dengan sebelumnya Hakadah Ya Macam ini Yang dikitab-kitab Semacam ini Tapi Saya tak Setuju Maknanya Misal Dalam Latul Iltizam Dengan Kabilul Ilmi Wason Atil Kitabah Saya tak Saya tak Setuju Wafihi Bahtun Wafihi Bahtun Wafihi Bahtun Lianal Kabiliatal Merkura La Tasruhu Misalan Lilmad